Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini dapur kita akan masak pepes tahu Pepes tahu yang original rasanya lembut banget ya Dan tidak berair alias kesat ya Cara masaknya saksikan sampai selesai Bahan dan bumbu ada tahu putih, ada telur, daun bawang besar ya Daun bawang besar, bawang merah, bawang putih Ada juga cabai merah ya Dan tusuk gigi serta daun pisang Dan daun pisangnya ini sudah terlebih dahulu dikukus ya Dan ini tahunya diperas terlebih dahulu Supaya nanti lebih kesat, tidak berair Dan juga rasa asinnya itu tidak berkurang ya Kalau tidak diperas dulu nanti rasa asinnya itu berkurang Ya setelah tahu diperas masukkan satu buah telur dan bahan-bahan serta bumbu yang tadi ya yang sudah diiris masukkan ke sini ada cabai merah ada tomat yang sudah diiris dan dibuang bijinya ya dan ini bawang daunnya sedikit saja secukupnya dan untuk bawang putih serta bawang merah ini tidak dimasukkan lebih dahulu digorengnya ini rahasianya pepes tahu yang enak dan original selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 ya cara membungkusnya seperti ini bagian dalam itu adalah bagian yang agak lembut ya kalau bagian yang kasar di bagian dalam luarnya secukupnya saja ya seperti ini dilipatnya maaf ya kurang jelas ini kameranya maklum youtuber abal-abal seperti ini kita cari daun yang kecil untuk di bagian tengahnya seperti ini supaya tusuk giginya tidak terlalu merosak daunnya ya seperti ini terlihat cantik ya Sampai jumpa. Dan ini adalah bagian pengukusan ya. Dikukus setelah tentunya air mendidih terlebih dahulu. Ditutup kira-kira sampai 10-15 menit. Nanti kita akan tahu tahu yang sudah matang atau belum ya. Setelah kurang lebih 10-15 menit kita lihat apabila daunnya berkeringat meneteskan air-air yang banyak itu tandanya tahu belum matang ya. Tetapi kalau di bagian daun sudah tidak terlihat keringat atau sudah tidak ada air berair ya seperti ini. Ini tandanya tahu sudah matang di dalamnya. Seperti itu ya cara membedakan yang pepes tahu yang sudah matang atau belum. Jadi dilihat titik-titik airnya seperti itu. Langsung kita mau coba ya. Ini pepes tahunya dibuka daunnya sangat harum sekali ya. Dan ini tomatnya juga tidak terlalu asem pas banget asinnya. Karena sudah diperas terlebih dahulu. Ini tekstur tahunya sangat nyoy-nyoy lembut banget ya. Enak banget ditenggorokan. Dan ketika dingin ini tidak akan bau amis ya. Karena ditambahkan gula pasir. Silahkan dicoba di rumah ya. Sangat mudah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.